Diritan tangis ibu kandung korban mewarnai pemakaman Delis Sulistina, siswa SMP di Tasik, Malaya, Jawa Barat, yang ditemukan tewas dalam gorong-gorong depan sekolah. Ibu korban yang merasa ada kejanggalan dalam kematian anaknya ini meminta polisi segera mengungkap kasus tersebut. Tangisan Wati Chandrawat dipecah saat jasad anaknya Delis Sulistina dimasukkan ke liang lahat di pemakaman umum Kampung Gadok, Tasik, Malaya, Jawa Barat. Ibu dua anak ini semakin larut dalam kesedihan saat mengingat kematian anak sulungnya yang tidak wajar karena ditemukan tersangkut di dalam gorong-gorong di depan sekolahnya. Sebelum dikebumikan, jasad Delis Sulistina disolatkan oleh kerabat serta teman-teman sekolahnya. Harapannya semoga itu pelakunya segera terungkap Ingin dihukum apa, Bu? Kalau misalkan pelakunya tertangkap? Hukuman mati, hukuman seberat-beratnya. Ibu menganggap anaknya matinya tidak wajar, Bu? Iya. Kenapa punya pandangan bahwa anak ibu meninggal tidak wajar, Bu? Sebab itu gorong-gorong kecil, sedangkan anak kan besar, di posisi dari sini, jauh. Jadi tidak mungkin masuk sendiri, Bu? Iya, tidak mungkin masuk sendiri. Selasa kemarin, jasad sisi SMP Negeri 6 Kota, Tasik, Malaya ini diotopsi di Rumah Sakit Umum Dokter Sukarjo, Tasik, Malaya. Otopsi dilakukan untuk memastikan penyebab kematian korban yang diduga memiliki sejumlah kejanggalan. Tim medis sempat kesulitan karena tubuh korban sudah membusuk. Teman-teman, siswi kan ya? Iya. Ini sudah dalam keadaan membusuk ya, kurang lebih. Kalau kita lihat dari tanda-tanda pembusukannya, antara 2 sampai 3 hari ya. Jadi melihat kondisi busuknya. Nah, karena mayat sudah membusuk, sehingga untuk menentukan adanya luka-luka ya, ini menjadi sangat solid untuk kami ya, karena ada persembusukan tadi. Sehingga untuk memastikan adanya tidak ada atau tidaknya kekerasan ini, kita mesti konfirmasi lagi dengan seperti biasa kita pemeriksaan secara mikroskopi. Nah, nanti tunggu hasilnya sekitar 2 minggu sampai dengan 20 hari. Jadi, sementara kita belum bisa memastikan apakah itu korban kejahatan atau meninggal biasa. Dan saya juga akan mengonfirmasi pemberitaan di sosial media bahwa korban ini pada saat ditemukan itu banyak organ yang hilang. Saya konfirmasi bahwa korban dalam keadaan itu organ semuanya lengkap. Delisulistina sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya pada Kamis lalu. Jenasa korban ditemukan di selokan depan sekolahnya dengan mengenakan seragam lengkap. Polisi terpaksa membongkar gorong-gorong untuk mengevakuasi jenasa korban. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Juhar Yanto, Ainews melaporkan.